Intro Sebelum mulai videonya ada pengumuman penting nih guys Nah guys gue lagi ngembir chips lah Nah chips lah rasa seperti penggula area ini Merupakan salah satu produk yang kalian bisa temukan di Hype Clan Tokopedia Nah langsung aja kalian cek ya Gak mungkin, itu gak mungkin Gak mungkin dapur indahnya Black bakalan kalah sama dapur sultannya Jerry Girianzo Kembali lagi di Dapur Anakos Sultan Jadi kali ini kita bakalan bikin ayam bakar Mantap Kedengarannya sih biasa Tapi ayam bakar mematikan dengan 200 cabai Oh iya lupa Editor Intro Nah guys disini sudah ada talenan Ini 15 juta ya 15 juta Semuanya expensive di dapur indahnya Black Oh Apakah dapur sultannya Jerry Girianzo punya wajan 30 juta ini? Gak mungkin ada Wajannya sangat indah ini Lihat baretan-baretan cinta dari Garden Ramsey Guys Oh iya Udah deh baby Mantap Jadi kali ini kita mau bikin ayam bakar bekakak Itu masakan Sunda deh Sunda Ayam macan Jadi kali ini gue mau mengangkat masakan Sunda Ayam bakar Sunda Namanya ayam bakar bekakak Yang artinya Ngangkang Eh Iya emang ngangkang Oh iya serius Kayaknya ngangkang deh Jadi kita pakai ayam bakar Ayamnya itu utuh Tidak kita potong-potong Kita cukup memotong bagian dadanya Seperti ini Oke Jadi harus pasang ke tengah ya guys ya Seperti ini Wah Harus pakai pisau yang super-duper tajam Sekarang kita keluarin bagian isi perutnya dulu Jadi guys Bumbu buat rendaman ayam bakar bekakak level umat ikan ini cuma simpel banget Kita cuma butuh kunyit Cukup 2 ruas aja Kira-kirain aja ya Tapi sebelum itu kita bakar dulu Sama 3 siup bawang putih Seperti ini Kita bakar dulu Sudah perusulutannya giri-girian itu mana ada ini Ini cuma ada kolam berenang doang Jadi ini kita bakar pakai kompor gas aja ya Sampai aromanya keluar Wih Aromanya keluar Hehehe Hehehe Simple guys Terus kita puluk So simple Ini biar aroma dari ayam itu jadi lebih menggugah Dan memberikan warna kuning yang Alright Warna sudah cukup habis Kita siapkan ember guys Nah Kesap Kalo dibakar tadi aromanya lebih rendang ya Sekarang kita kasih air Alright Kasih garam Gunakan peeling kalian Alright Kita aduk-aduk Biar garamnya itu Biar garamnya itu hancur guys Nah Sekarang momen Memasukkan ayam Katak 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 Masuk dari bagian ekornya Gendut Wow Montok Montok Oh Oke Nah Setelah itu kita biarkan selama 45 menit Biar Semua bumbunya itu Bumbu rendamanya itu meresap One hour later You guys balik lagi setelah 45 menit Nah ini ayamnya Sudah mulai uci Ini wangi sekali Karena kita mempersiapkan bumbu utamanya Nah guys ini bahan-bahannya ada bawang barang Ada bawang putih Ada jahe Ada lengkuas Ada jahe dan lengkuas Ada daun salam Ada serai Ada cabai rawit Ini nih Ini yang paling utama nih cabai rawitnya Full cabai rawit Ini mungkin seratusan hampir 200 cabai ini Pokoknya cabai ini banyak banget You guys Oke Oke Uuuuh 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 Gwai Biasa ada sini Ini sekali tidak ada kuit bro Sebelum itu kita masukkan sekitar Secukupnya lah ya Lebih dari 10 Gue pakainya agak banyak kan Soalnya ini cabai rawitnya banyak Cabai merahnya Sempat siung Bawang putih Terus 2 cm Longkuas 1 cm jahe Terus 3 butir kemiri Kemiri ya Mantap Nah sekarang kita tambahkan berica bubuk Setengah sendok teh saja Tidak rasa cukup Kita tambah ketumbar Ketumbar 1 sendok teh Biar dia Gampang blendernya Kita kasih minyak Sudah cukupnya saja Kita nyalakan 3, 2, 1 Nah guys Ini sudah kelar kita blender Sudah benar-benar halus Sekarang kita oseng-oseng sedikit bubunya Tidak usah ditambah minyak lagi Soalnya ini sudah sangat keminyak Nah fakta guys Kalau benar-benar pure Cabai rawit Merah Ini warnanya gak bakalan merah-merah banget Dan ini juga karena ada bawang putih Ada bawangnya juga banyak Jadi warnanya juga gak terlalu merah Dan kita gak pakai cabai merah sama sekali Kita oseng sedikit Sampai harum Sampai aromanya itu benar-benar keluar Menusuk hidung Sampai merasa kejiwa Sudah aroma sudah mulai keluar Nah kalau sudah mulai keluar begini Kita siapkan daun salam Dua kelay Daun salam Dan satu ruas esat serai Yang sudah digeplek dulu ya serainya Aromanya itu benar-benar Truly Indonesian Because we love Indonesian food Nah guys Ini aroma sudah mulai keluar Dan mulai menyatu Sekarang kita masukkan ayam yang tadi guys Ready? 3, 2, 1 Disinggak menerim Nah guys Semuanya sudah pelar Nah sekarang kita tutup Kita tunggu sampai mendidih Wah guys kalian kesini Kameramen Splek harus kesini Siap Harus lihat ini Aduh Asya Ini guys ini sudah mendidih Sampai kita masukkan santan Santannya santan yang kental ya Nah sekarang kita kasih garam Secukupnya saja Tadi sudah ada banyak garam ya Terus kita kasih sedikit bubuk kaldu ayam Tambah gula guys Mengganti micin Kita koreksi rasa Perfecto Motherf**k Kita tutup lagi Kita biarkan sampai mengering Nah guys Ini kita nunggu sudah cukup lama Dan sudah datang juga hujan Nantik-nantik Alright Di sini sudah matang ayamnya Wuh Wuh Oke Epic ya Jadi guys ini tinggal dibakar aja guys Ini satu orang buat kipas boleh? Oke guys Ini sudah matang ayamnya Wuh Ya agak messy-messy sedikit Tapi sekejap ya Jadi biar lama-lama kita langsung makan saja nih Let's go Let's go Ya sebelum makan kita baca dua dulu Baca dua dimulai Ambil Oke Kita persiapkan dulu nasinya Brek silahkan ngambil bagian mana pertama Dulu-dulu Aku harus dulu bagian paha Alright Ini pahanya tuh Sama paha Sama paha bawah Oh iya Alright Oh epic tuh Uyai aromanya itu Ada aroma-aroma smoky-smoky ya Ini buat barat Ya Enjoy Alright Gue yang nanya Alright Lawan nih Masih hidup Masih hidup Thank you bro Ya You are so gentleman bro Alright Oh iya Hei 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 Ya kita langsung aja ya Ini Kita kasih gigitan pertama buat penonton nih Gitan pertama buat kalian dulu gigit Mantap Bismillahirrahmanirrahim Ini kulitnya guys Ini kulitnya guys Lo harusnya bro Lo harus coba Enggak Coba 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 Maksimal ya? Gua kira tadi bakalan pedes soalnya kan udah pake bocah pedas 30, terus cabai Bukan carbe, apa sih? Cabai rawit Ah cabai rawitnya itu Banyak banget Banyak banget Hampir 100 lebih, hampir 200 itu Tapi jatuhnya jadi gurih gitu Yoi, nah itu tuh, gua paling suka banget makanan yang pedes tapi gurih Bukan cuman pedes-pedesan doang Ya, bener Ada kerasa jahenya, kunyitnya Jahenya berasa kunyitnya berasa Wah ketumbar juga, pakenya apa ketumbar? Pakai ketumbar, ketumbar pilih kita pake Kunyit kita pake juga banyak kan Maka dia agak kuning dulu Terus serai, wangi dari serai, daun salam Lu nih, ini mah bikin restoran lu? Insya Allah Panggwes, kalo gua bikin restoran kami pernah dateng ga? Dijamin maka korsinya banyak Karena korsan terutama tuh, pasti harus dateng Nih Yes, bismillahirrah Tidak, tapi lama kelamaan yang langsung pedes Ya, udah berasa ya, awalnya ya Agak cantai ya bro Lama kelamaan, puasnya bikin pedes Tambah lagi bro, bumbunya bro Dan itu mata sampai ke dalam ya? Iya, sampai ke dalam dan ga ada arahnya lagi Pas diungkapnya tuh bener-bener pas Lama Apalagi pas yang kena sedikit berbun-bun gitu kan Itu lebih enak kalo lu Bener banget Kulit-kulitnya kan Ini kalo lu kasih nilai berapa bro? Kalo ada sebelas-sebelas ya gitu Ayo banget bro, tuh Ini bener enak banget guys Kita mau bikin lebih dari seekor Cuman masak itu lama Next time Ini Gue pertama kali juga masakan ini dan ternyata enak Yang gila itu pertama kali gue masakan ya? Doi Kunci dari masak tuh adalah Pas lu ngeracik bumbunya, lu coba dulu bro Apa yang kurang, apa yang berlebih Apa yang mesti ditambah Lohap gue makan ini Ini guys Bro gue mau tambah cabai bro Boleh deh Gue udah boleh merasa Ini harus Tambah lagi Srip Kayaknya gue bakalan tambah lagi nih Masaknya Tambah bro Seru banget Ini memang lapar nih asli Mantep deh Bumbunya tuh bener-bener meresap sampai ke dalam Yang gue yakin tuh Si santannya tuh yang Bikin lebih enak tuh dong Dari adek ayam bakar biasanya Dari segi rasa hampir mirip Ayam bakar padam Cuma ini lebih Lebih berasa Lebih berasa ya Jadi kalo gue bikin restoran padam Ya restoran cepat makan Nih menu favorit gue nanti nih Bukan terseret Terseret Bukan terseret Terseret Nanti lagi Terseret Bukan terseret Hmm? Cekat Sambar nih Ini kita pasti buat anak-anak sebelah Iya dong Ya udah bantuin ngepaskin juga tadi Ini masih clean Silahkan untuk makan sebelah Ya, iya anggar sih Ini makan pakai bumbunya aja udah enak Hmm Wah Pakai pun cabai nendang bro Hmm Wah Nah gini makan seharusnya, makan khas orang Indonesia nih Buat keringat Udah Excited Pertama di Padang nih Seru makannya ya Hmm Makannya pakai baras Padang tadi Hmm Best Ba-re-solo Apa itu? Ba-re-tanamu Bunyi kule Candu badendam Solo tuh beras ini ya? Solo, bukan solo itu nama daerah Oh iya Beras tuh bareh Oh Bareh solo, beras solo Hmm Gitu Bunyi kule, nah suara kita makan kayak Yamak zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Untuk Itu the best Andai kita menikmati makanan Sama yang berat seperti Jepang Jepang kan Makan mie quello memakan Itu menandakan kita menghargai yang masak Oh ya hmm kok bingung gua nih kalo gua mau makan gimana tuh ya apa? di restoran ga ada yang jual kayak gini bro tenang! samain ke posantan gua ikut oke special for the black ini gulon petai gua gua gak menuninya ini gulon petai gua gua gak menuninya ini gulon petai gua gua gak ini ya gak overestimate ya rasanya bener bener enak banget si gurinya tuh pas buat lidah indonesia mesti ya berarti sama gua ini rasanya tuh seperti lidah indonesia lu makannya ini fix makannya lidah indonesia gurinya, pedesnya, spicinya teknik masaknya cocok cocok mau tambah bro? gua tambah deh kayaknya wah diketak gitu ya tambah deh sayang soalnya nasi masih ada ini kita bagi lu aja oke wuih nah ini masaknya nih agak masih ngelawan dia wah ini cakep lu bagaimana bro? bebas buah yang bertulang aja buah yang bertulang bagaimana tuh ya oke bagaimana tuh enak juga bro iya bagian terenak tuh adalah daging di bagian tulang banget soalnya gurih dia ada kaksum-kaksumnya gitu tenang ini juga banyak masih banyak dagingnya tenang oh iya tinggal lagi ini ada yang padat tapi lu bisa liat nih padat ini padat pas kalian makan lu ngerasain bumbunya sampai di tengah-tengah dagingnya tuh iya bumbunya gini nih adih set kuncinya di pengungkapan nih bro hmm airnya harus pas timingnya harus pas biar bisa enak ini kita kata kickback tadi giniin mimpi ya tuh wih sakap itu sumpah tuh banget deh bismarang meraih hmm uns gattuch perasaan lu ngomong uns gattuch gak air jadi ya nah di Instagram oh di Instagram uns gattuch oh enggak biasanya nanti suka ada yang ngamuk nih kalau kita makan kayak gini hmm bining lu jadi gak rapet ya iya nanti kan disuruh bikin nasi ya kena nanti gua bikinin spesial encer banget ya encer banget ya nah nah kayak panas ya hmm kita tuh bener-bener menikmati dari setiap suapnya loh iya bener-bener kita nikmati rasakan ya iya hmm saking nikmatinya itu terlupa minum iya iya bener aduh enggak aduh iya ya iya tuh lah kita lupa minum ya nanti-nanti Oke, kelarin dulu ini. Ini masing-masing teletara ini. Gue rasa bangga bisa masakan masakan Indonesia. Gak sia-sia, nongkap gue jago masak. Gak sering gue liatin. Sampai gue di ujung gimana? Sampai gue di ujung gimana? Loh, suarankan abis mau gue. Wow. Lanci. Pantusan next Carlos. Keduaian masakan gue ya. Lu liatin itu? Sampai banyak banget. Ada episodenya, gue masakin next Carlos. Doyan dia ya. Dia akhirnya bakal dikerjain. Dia bakal di prank. Tampai gue gak sejahat ini. Tampai gue masih mendidikan rasa kalo masak. Penting itu soalnya. Cuma pedes-pedesan doang. It's not good. Dapet sama gue. Siap selah-selah. Siap selah-selah. Aduh, mulai tulang-tulang. Aduh. Hmm. Aduh. 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 ini kita tuh gak sia-sia loh masalah selama itu kita mulai syuting dari jam 10 sampai jam 3 21 menit doang udah, kita akhirnya cek video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe dan jangan lupa juga subscribe channel ya dan ring the bell juga ya ring the bell enak lah si video-si video guys by Salah Marcos dan kita masak lagi ya kita cari menu Indonesia yang the best ok